Kabinet Zaken belakangan ramai dibicarakan sejak Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuknya di pemerintahan mendatang. Sejumlah negara terbukti pernah sukses saat menerapkan Kabinet Zaken. Lantas, apa itu Kabinet Zaken? Berikut ini ulasannya. Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan memimpin pemerintahan periode 2024 hingga 2029 disebut akan memimpin Kabinet dengan format Kabinet Zaken. Apa itu Kabinet Zaken? Kabinet Zaken merujuk pada pemerintahan yang dibentuk oleh para teknokrat atau profesional independen yang bukan bagian dari partai politik. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah spesifik dengan efisiensi tinggi tanpa adanya intervensi politik yang berlebihan. Kabinet Zaken terdiri dari para menteri profesional non-partai politik atau teknokrat yang dipilih berdasarkan keahlian dan kapasitas di bidang tertentu dan bukan karena afiliasi politik. Para menteri dipilih berdasarkan keahlian mereka di bidang-bidang tertentu. Hal ini dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan besar seperti krisis ekonomi atau politik. Menurut situs ResearchGate, istilah Zaken berasal dari bahasa Belanda yang berarti urusan. Sehingga Kabinet Zaken dapat diartikan sebagai kabinet yang fokus menyelesaikan masalah negara dengan urusan spesifik secara profesional. Konsep ini umumnya diterapkan untuk menangani situasi khusus yang membutuhkan keahlian teknis lebih daripada agenda politik seperti krisis ekonomi, keamanan, atau keadaan darurat lainnya. Di Indonesia pernah ada kabinet yang didominasi oleh teknokrat. Terjadi pada Kabinet Darurat di tahun 1947 dibawa Amir Sharifuddin. Di tahun 1950 juga terbentuk Kabinet Natsir yang berisi sejumlah teknokrat. Belanda menjadi salah satu negara yang pernah berhasil dengan Kabinet Zaken. Adalah Kabinet Dres III di Belanda di tahun 1952 hingga tahun 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Willem Dres dan berfokus pada pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Berkat keahlian teknokrat yang mengelola sektor-sektor kritis seperti ekonomi dan keuangan, Belanda berhasil menstabilkan mata uang dan membangun kembali infrastruktur yang sangat penting bagi pemulihan nasional. Di Italia juga pernah ada Kabinet Monti di tahun 2011 hingga 2013. Kabinet ini dibentuk di tengah krisis utang Eropa ketika Mario Monti, seorang ekonom, ditunjuk sebagai perdana menteri. Kabinet ini sebagian besar terdiri dari teknokrat yang mengimplementasikan reformasi struktural penting seperti reformasi pajak dan tenaga kerja yang membantu mengembalikan stabilitas ekonomi Italia. Negara Asia yang pernah menerapkan Kabinet Zaken adalah Singapura. Adalah Lee Kuan Yew yang dikenal membentuk Kabinet dengan diisi para ahli dan teknokrat. Lee Kuan Yew memilih menteri-menteri yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya untuk memastikan transformasi ekonomi Singapura berjalan dengan efektif.